Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, bicara soal Jepang yang diperkuat tujuh pemain berpengalaman yang bermain di Liga Champions. Timnas Indonesia akan kembali menjalani perjuangan di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim asuhan Shin Taeyong akan menghadapi laga kelima grup C menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Ini akan menjadi tantangan berat buat Shin Taeyong dalam laga melawan Jepang. Tim asuhan Haji Memoriasu ini juga dihuni pemain-pemain top yang pastinya bisa membuat Timnas Indonesia mengalami kesulitan membobol gawang tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Federasi Sepak Bola Jepang telah mengumumkan 27 pemain yang dibawa untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Cina. Dari 27 pemain yang dipanggil ini, terdapat beberapa nama yang telah tampil di Liga Champions. Tercatat ada 7 pemain Jepang yang saat ini telah memperkuat klub masing-masing dan bermain di Liga Champions 2024 hingga 2025. Bintang andalan Jepang yang telah tampil di Liga Champions di antaranya adalah Wataru Endo bersama Liverpool. Kemudian ada 3 pemain yang saat ini berkarir bersama Celtic FC yakni Rio Hatate, Daiso Maeda, dan Kyogo Furuhashi, pemain lain yang juga telah tampil di Liga Champions 2024 hingga 2025 yakni Takumi Minamino. Pemain Asmonako tersebut telah mencatatkan dirinya bermain dalam 4 pertandingan yang dilakoni klub, pemain ke-6 Jepang yang tercatat telah bermain di Liga Champions musim ini yakni Hidema Samorita. Dia menjadi salah satu pemain andalan Sporting CP dengan memiliki catatan 3 kali tampil sebagai starter dan sekali jadi pemain pengganti. Pemain ke-7 milik Jepang yang telah menjajal kompetisi antar klub tertinggi di Eropa tersebut adalah Yuto Nagatomo. Pemain berusia 38 tahun tersebut saat ini memang tengah berkarir di Liga Jepang dengan memperkuat FC Tokyo. Namun, dia memiliki pengalaman tampil di Liga Champions saat masih memperkuat Inter Milan, Galatasarai, dan Marseille. Yuto Nagatomo memang tak bermain di Liga Champions musim ini. Akan tetapi, dia telah tampil di Liga Champions sebanyak 23 kali dengan 3 klub berbeda tersebut. Untuk itu, dia pun menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai oleh Shin Taeyong dalam laga nanti.